Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 5 bidang studi matematika. Ayo kita buka buku halaman 8. Latihan 2 melakukan pengurangan 2 pecahan. Nomor 1, tentukan hasil pengurangan pecahan berikut dalam bentuk paling sederhana. Kita mulai nomor 1A, 3 per 4 dikurangi setengah. Langsung kita cari KPK 4 dan 2 yaitu 4. Setelah kita samakan penyebut, 4 bagi 2 dikali 1, 2. Jadi 3 dikurang 2, jawabannya 1 per 4. Yang B, 7 per 8 dikurang 3 per 6. 8 dan 6, KPK-nya adalah 24. 24 dibagi 8, 3 kali 7, 21. 24 bagi 6, 4 kali 3, 12. 21 dikurang 12, 9 per 24. Ini masih bisa kita sederhanakan, di mana FPB-nya adalah 3. Jadi kita bagikan dengan 3, hasil akhir menjadi 3 per 8. Yang C, 8 per 9 dikurang 2 per 3. KPK 9 dan 3 adalah 9. 9 bagi 3, 3 dikali 2, 6. 8 kurang 6, 2 per 9. Yang D, 5 per 6 dikurang 1 per 3. KPK dari 6 dan 3 adalah 6. 6 bagi 3, 2 kali 1, 2 dikurang menjadi 3 per 6. Kita sederhanakan kembali, kita cari FPB-nya adalah 3. Jadi hasil akhir adalah 1 per 2. Yang E, 9 per 10 dikurang 2 per 5. 10 dan 5, KPK-nya adalah 10. Jadi 9 per 10 dikurang 10 bagi 5, 2 kali 2, 4. 9 kurang 4, 5 per 10. Kita sederhanakan. Kita bagi dengan FPB-nya 5, hasilnya menjadi 1 per 2 atau setengah. Yang F, 2, 9 per 10 dikurang 3 per 5. Kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 29 per 10, dikurang 3 per 5. Penyebutnya kita samakan. 10 dan 5, KPK-nya 10. 10 bagi 5, 2 kali 3, 6. Jadi setelah dikurang menjadi 23 per 10. Yang G, 3, 1 per 5. Dikurang 1, 9 per 10. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Yang pertama menjadi 16 per 5, kurang yang kedua menjadi 19 per 10. KPK-nya adalah 10 bagi 5, 2 kali 16, 32. Dikurang 19. Kita kurangkan menjadi 13 per 10. Yang H, 2, 2 per 7, dikurang 1, 1 per 3. Kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 16 per 7, dikurang 4 per 3. 7 dan 3. Penyebutnya menjadi 21. 21 bagi 7, 3, kali 16, 48. 21 bagi 3, 7, kali 4, 28. Kita kurangkan menjadi 20 per 21. Yang I, 3, 5 per 6, dikurang 1, 1 per 4. Pecahan biasanya dulu kita cari, yaitu yang pertama 23 per 6, dikurang 5 per 4. KPK dari 6 dan 4 adalah 12 bagi 62, kali 23, 46. Dikurang 12 bagi 4, 3, kali 5, 15. Jadi 46 kurang 15, hasilnya 31 per 12. Yang J, 4, 4 per 5, dikurang 21 per 8. Ganti lagi menjadi pecahan biasa, yaitu 24 per 5, dikurang 17. 24 per 5 yang pertama, kemudian yang kedua, 21 per 8, menjadi 17 per 8. Nah, 5 dengan 8, KPK-nya adalah 40. 40 bagi 5, 8, dikali 24, adalah 192A. 40 bagi 8, 5, dikali 17, 85. Kita kurangkan hasilnya menjadi 107 per 40. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!